Hukum Tukang Sihir Hukum Tukang Sihir Jika diketahui menggunakan syetan maka dibunuh ini sebagaimana pendapat para sahabat seperti Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu ada sekitar enam sahabat atau berapa sahabat yang berfatwa bahwasannya orang penyihir dibunuh penyihir dibunuh fatwanya Umar bin Khattab fatwanya Hafsah jundub bin Abdillah ada sekitar enam atau berapa sahabat yang berfatwa penyihir dibunuh ada pun hadis hukuman had bagi penyihir dipenggal dengan pedang yang benar itu bukan hadis Nabi SAW tapi perkataan jundub jadi fatwa sahabat mengatakan penyihir harus dibunuh dan ini yang benar karena penyihir membuat gelisah orang membuat gelisah orang kalau di satu kampung saja ada tukang sihir orang jadi gelisah kalau macam-macam tahu-tahu disantet macam-macam tahu-tahu dikirim baskom masuk dalam perutnya bayangkan dikirim baskom dikirim jarum kan mengerikan orang duduk sakit harus begini terus kalau duduk sedikit kayak ada jarum yang nusuk subhanallah mengerikan membuat seorang terpisah dari suaminya membuat seorang ribut dengan keluarganya bertengkar gara-gara dia tidak bisa berkelahi akhirnya lapor dukun dukun akhirnya nyantet jadi sakit akhirnya meninggal meninggal dunia banyak seorang tidak bisa menggauli istrinya seorang dibuat benci kepada suaminya banyak permasalahan dibuat oleh tukang sihir kirim-kiriman tenung dan macam-macamnya maka memang yang lebih tepat untuk apa? dibunuh dan tidak diterima tobatnya dibunuh dan tidak diterima tobatnya yang kedua jika tidak diketahui apakah penyihir tersebut meminta bantuan siatan atau tidak maka hukumnya kembali kepada pemerintah kembali kepada penguasa apa yang dilihat oleh penguasa dibunuh atau tidak terserah penguasa sesuai pandangan masalahat tapi ini kira-kira mukadim ingin disampaikan yang berkaitan dengan masalah apa? masalah sihir ya ya sihir sangat terbahaya dan di tanah air kita memang banyak apa? sihir bahkan ada mungkin perguruan sihir ya orang belajar sihir di kampung-kampung sihir sebagian pembantu-pembantu melakukan sihir kepada majikannya dan ini perkara yang masyur di tanah air kita ya oleh karenanya Alhamdulillah dengan adanya dakwah maka ini semua ini semua menjadi berkurang ya kita memang menjadi masalah sebagian penyihir di tanah air kita memang dihormati ya dihormati harusnya dibunuh bukan dihormati harusnya dibunuh terima kasih terima kasih terima kasih